Pembongkaran 59 bangunan tersebut merupakan tahap ketiga yang dilakukan Pemprov DKI untuk membebaskan lahan yang terkena proyek MRT. Wali Kota Jakarta Selatan Syamsudinur menjelaskan yakni terpaksa membongkar 59 bangunan yang terkena proyek MRT tersebut. Dikarenakan para pemilik bangunan agar membongkar sendiri bangunannya walaupun sudah sejak tahun 2011 menerima uang ganti rugi. Dalam proses pembongkaran ini Satpol PP DKI membantu warga dengan menurunkan 100 anggota Satpol PP dan 50 orang dari unit terkait. Camat Cilandak Dhani Sukma menambahkan di wilayah Cilandak seluruh bangunan yang terkena proyek MRT sudah dibayar. Terkait masih adanya pemilik bangunan yang meminta waktu dan dimenegaskan sudah tidak ada lagi toleransi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!